Al-Fatihah Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang dari kalian sholat mengimami manusia Hendaknya dia meringankan Karena di tengah-tengah mereka Boleh jadi ada orang yang sakit Ada juga orang yang Ada orang yang lemah Ada orang yang sakit Dan orang-orang yang memiliki keperluan Doif masuk di dalamnya adalah Boleh jadi anak kecil Boleh jadi para wanita Boleh jadi adalah orang-orang yang sudah tua Yaitu ada keperluan Untuk segera pergi ke sana Pergi kemari Untuk mencari rezeki Atau ada janjian ini Perjanjian itu Dan sebagainya Dicebutkan dalam ceratan kaki Tidak ada dalam lafad Bukhari Tapi ini adalah muslim Tapi kalau salah seorang dari kalian Sholat untuk dirinya sendiri Yaitu munfarid Maka hendaknya dia memanjangkan Apa yang dia kehendaki Inilah bukti keikhlasan Tidak sebaliknya Kalau dihadapan orang banyak Panjang-panjang Ketika sendirian Cuma baca Keluhu Allah dan Al-Kawusar Ini ketahuan Keikhlasannya Mungkin tidak ada orang lihat Emang ini adalah jihad untuk kita sendiri Al-Hadis yang ke-78 Al-Abi Mas'udin Al-Ansari Ubah bin Amr Ada seorang datang kepada Rasulullah Dan mengatakan Sesungguhnya saya ini Benar-benar Tertinggal dari sholat subuh Tertinggal bukan berarti Mereka terlalu cepat dari saya Tapi maksudnya Mata akhar Yaitu saya tidak hadir Kenapa? Dikarenakan si fulan itu Memanjangkan sholat kepada kami Maka belum pernah saya melihat Rasulullah Marah ketika di dalam memberikan Petua atau nasihat Dengan kemarahan yang lebih keras Daripada kemarahan beliau saat itu Beliau bersabda wahai orang-orang Sesungguhnya di antara kalian Ada orang yang membuat lari orang lain Maka siapa saja dari kalian Yang mengimami orang-orang Hendaknya dia meringkas Karena sungguhnya di belakang dia itu Ada orang yang sudah tua Ada anak kecil Dan ada juga orang yang memiliki keperluan Al-maknal ijmali Ja'ad hadihi syariatu samha Syariat yang lapang ini Datang dengan Bil yusri was suhulah Membawa kemudahan dan kesenangan Wa nafiyil anati wal harot Dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan Karena itulah Maka sesungguhnya Sholat ini Yang dia itu adalah Ketaatan yang paling agung Di situ Apakah di dalamnya ada Kandungan makna Fiha Ataukah ini adalah Khobar Jadi Amrun Nabi Boleh jadi Rasulullah SAW Memerintahkan Sang Imam Untuk memberikan keringanan Di dalam sholat Meringankan sholat Agar sholat itu Menjadi mudah dan senang Bagi orang-orang Yang menjadi makmum itu Sehingga mereka Keluar dari sholat itu Dalam keadaan mereka Cinta dan berminat Kepada sholat Terus Dan boleh jadi Dan karena Ada di antara makmum Orang yang tidak mampu Untuk berpanjang-panjang Memanjangkan sholat Boleh jadi Karena memang dia itu lemah Aumarodih Atau dia itu sakit Karena dia sedang ada keperluan Kalau orang yang sholat itu sendirian Maka silahkan dia Memanjangkan sekehendak dia Karena dia tidak akan membahayakan Satu orang pun Dengan itu Malaikat Malaikat tidak akan terbahayakan Walaupun mereka ikut kita Mereka Mereka lebih kuat dari kita Dan dikarenakan beliau itu membenci Memanjangkan sholat Yang membahayakan orang-orang Atau menghalangi mereka Dari pekerjaan mereka Tentunya bukan berarti pekerjaan diutamakan Tapi sholat sesuai dengan kadarnya Ini bukan untuk alasan untuk sholat Bekerja lebih utama dari sholat Bukan Hak Allah lebih diutamakan Tapi jangan panjang-panjang Bahwasannya manakala datang seseorang Dan mengabarkan kepada beliau Bahwasannya dia itu Tidak ikut sholat subuh Ma'al jamaah bersama jamaah Karena imam yang sholat Mengimami mereka itu Memanjangkan sholat Nabi SAW marah dengan kemarahan yang besar Dan beliau bersabda Sesungguhnya diantara kalian Ada orang yang Melarikan manusia dari ketaatan kepada Allah Menyebabkan mereka itu membenci sholat Dan menyebabkan sholat itu terasa berat bagi mereka Maka siapa dari kalian Mengimami orang-orang Hendaknya dia itu meringkas Karena diantara mereka Ada orang-orang yang Lemah dan ada keperluan Masalahnya adalah apa Rasulullah memerintahkan meringkas Tapi bagaimana praktek Rasulullah Ternyata sholatnya panjang-panjang Panjang untuk ukuran kita Makanya kata Ibn Nuta ini ya Di dalam Iktidak suratul mustaqim Perintah untuk meringankan sholat Itu tidak dikembalikan kepada Hawa nafsu masyarakat Tapi apa Lihat bagaimana contoh Rasulullah Karena Rasulullah tidak mungkin Menyuruh ringan Tapi beliau sendiri melanggarnya Menunjukkan bahwasannya Yang dimasuk ringan adalah ringan Sesuai dengan Kondisi Rasulullah dan para sahabat Karena para sahabat yang lain Lebih panjang lagi Atau boleh jadi Membacanya sama Tetapi di waktu yang Yang tidak layak Seperti yang dilakukan oleh Mu'ad Yang diingkari oleh Rasulullah itu Mu'ad melaksanakan seperti Yang dilakukan Rasulullah Tetapi Dia dalam keadaan mengimami Di sholat isyak yang terakhir Jelas sholat isyak yang terakhir Orang sudah mengantuk Ingin istirahat Atau barangkali ada keperluan lain Menyiangi Apa itu namanya Perkebunannya Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu Lalu bagaimana Jelas Makanya para ulama mengatakan Kembali kepada cara Rasulullah Tapi kalaupun kita tidak mampu Maka lihat kondisi masyarakat Ini minbabih apa Minbabih al-hikmah Karena memang masyarakat Kondisinya memang harus Harus apa itu Harus banyak ta'luf Disitu kita melakukan ta'luf Agar mereka jadi condong Kepada kebaikan Kepada kebenaran Cinta kepada sunnah Walaupun kita mengakui Ini kita sangat kurang Tapi memang Tidak mungkin Sebagian perkara Kita kerjakan di zaman semacam ini Untuk kondisi orang yang semacam ini Seperti apa itu Di dalam sholat maghrib Membaca surat apa Al-A'raf Siapa yang akan sholat nanti setelah itu Selain kita sendiri Barangkali Itu pun Tapi pulang kita akan minta pijit Maka kita cinta sunnah rasul Dan kita yakin itu terbaik Tapi Ada sebagian yang terpaksa Kita tunda Pelaksanaannya Dengan apa Kita menjalankan yang lain Yaitu apa Rasulullah juga membolehkan Untuk membaca surat-surat yang pendek Menunjukkan bukan berarti Orang yang tidak membaca panjang Berarti dia melanggar sunnah Karena Rasulullah membolehkan Surat-surat yang pendek Bahkan telah terbentuk Ijma' di kalangan ulama Bahwasannya Membaca surat setelah fatihah Itu adalah mustahab Maka kita tidak sampai melanggar sunnah Kalau sekitar apa Meninggalkan Al-A'raf Di dalam sholat maghrib Misalkan Atau tidak membaca 100 ayat Dalam Satu rekaat di sholat subuh 100 rekaat itu 100 ayat itu berat Untuk masyarakat secara umum Antara kita saja Barangkali ada yang mengkritik Kita saja sekitar Mengimami Hanya satu Satu setengah muka surat saja Di sana sudah bilang Apakah memang sepanjang ini Padahal itu antar teman kita sendiri Maka memang dimaklumi Kondisinya Walaupun kita Berusaha untuk apa Berusaha ikut Rasulullah Dan mengakui kita ini kurang Perselisian ulama Kita bahas besok Insya Allah Wallahu a'alam Alhamdulillah 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 Rabbil Alami